Pemerintah telah memperlakukan aturan terbaru karantina bagi pelaku perjalanan dari luar negeri menjadi tiga hari dengan syarat telah mendapatkan vaksin kedua dan booster. Meski demikian, kedatangan internasional di Bandar Soekarno-Hatta belum mengalami peningkatan. Dan berikut laporan reporter Tika Apriliani. Pemirsa, per hari ini pemerintah telah memangkas jumlah karantina bagi pelaku perjalanan luar negeri yaitu selama tiga hari. Pemberlakuan penurunan jumlah karantina ini diberlakukan hanya bagi WNI dan juga WNI yang sudah melakukan vaksinasi lengkap yaitu vaksinasi dosis kedua dan juga booster. Untuk suasana, di hari pertama pemberlakuan penurunan jumlah karantina di Terminal 3 Kedatangan Internasional Bandara Soekarno-Hatta ini masih terbilang cukup normal dimana dari data yang kami dapatkan bahwa per hari ini jumlah penumpang dari luar negeri yang datang yaitu sebanyak 4.000 penumpang dengan mayoritas berasal dari negara Arab Saudi atau WNI yang berpulang dari umroh. Menurut Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, sekaligus Koordinator PPKM Jawa dan Bali, Luhut Binsar Panjaitan, menyatakan bahwa penurunan jumlah karantina ini sudah berdasarkan masukan dari para pakar dan juga menganalisis dari perkembangan angka penyebaran COVID-19 yang ada di Indonesia. Dari Tenggarang, Banten, Lika Apriliani, Pandu Prio, Ajitri Julianti, Anjus Melaporkan.